Gusmik Suatu ketika Gusmik sedang ada keperluan ke suatu kota, Gusmik ditemani oleh santri senior yang sering menemani Gusmik. Seorang santri senior tersebut diajak masuk ke sebuah restoran Cina dan dipesankan babi guling bakar oleh Gusmik atau Kiai Haji Hamim Zajuli. Setelah makanan tersaji, Gusmik meminta agar segera dimakan. Kata Gusmik, ayo dimakan. Santri senior tersebut yang dari tadi sudah kebingungan, kini bertambah bingung bagaimana menjawabnya. Mau dimakan, itu daging babi. Kalau tidak dimakan, yang memerintah adalah Gusmik, seorang Kiai yang ia yakini sebagai waliullah atau kekasih Allah. Terbayang oleh santri tersebut, banyak kisah yang pernah ia dengar bahwa setiap kali Gusmik minum bir, maka sebelum menyentuh bibir, bir itu telah berubah menjadi air putih dan lain-lain. Dengan harap-harap cemas, santri tersebut akhirnya memutuskan untuk memakan daging babi yang telah tersaji. Siapa tahu di mulutnya nanti, daging babi yang akan ia makan, nantinya akan berubah menjadi daging kambing. Sebelum daging babi itu masuk ke mulutnya, tiba-tiba, plak, secepat kilat, sebuah tabukan keras mendarat di pipi santri tersebut. Gusmik dengan wajah marah berkata, kamu mundok berapa tahun? Kok tidak tahu kalau daging babi itu haram? Tapi Gus, tapi apa? Sahut Gusmik, siapa yang mengharamkan daging babi? Allah, jawab santri senior sambil meringis kesakitan. Siapa yang perintahkan kamu makan babi? Panjenengan Gus, jawabnya sambil menundukan kepala karena malu. Siapa yang harus kamu dahulukan? Santri tersebut diam seribu bahasa. Demikianlah, Gusmik sering mengingatkan, bila untuk pribadi, terapkan hukum syariat supaya kamu berhati-hati. Bila menilai orang lain gunakanlah hakikat, agar kamu berperasangka baik. Itulah Gusmik, kekasih Allah yang senantiasa menegahkan perintah Allah. Walauhu al-Ambisawab. Terima kasih telah menonton!